Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama sumatif untuk kelas 6. Dan hari ini adalah hari pertama untuk ujian praktek. Nah kira-kira ujian prakteknya apa ya? Kita lihat yuk ke dalam. Yuk masuk. Nah disini nanti kita ketemu sama Miss Tina dan Miss Fanny. Oke nah sekarang disini sudah ada Miss Fanny dan Miss Tina. Yuk kita langsung ke Miss Fanny dan Miss Tina. Iya misi atur. Jadi hari ini di kelas 6 itu ada ujian prakteknya Miss Tina. Disini ada dua mata pelajaran yang akan dipraktekan oleh teman-teman kelas 6. Yaitu ada pelajaran PPKN dan juga pelajaran IPS. Nah disini itu teman-teman kelas 6 akan menata, menyajikan, mempresentasikan untuk makanan khas daerah. Dimana setiap kelompoknya itu berbeda daerahnya. Yang disini ada daerah dari mana? DKI. DKI Jakarta. Sedangkan yang di sebelah sini ada dari mana? Jawa Barat. Oke dari Provinsi Jawa. Jawa Barat. Sudah siap teman-teman untuk memulai ujian praktek hari ini? Jawa Barat. Sudah siap. Semangat? Semangat. Oke Miss Fanny mau ucapkan, Miss Fanny sama Miss Tina ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman. Karena sudah semangat dan sudah mempersiapkan untuk ujian hari ini dengan baik, dengan penuh semangat. Dengan memakai pakaian khas daerah masing-masing. Terima kasih banyak. Oke. Sudah siap ya untuk mulai hari ini? Sudah. Yang pertama, nanti teman-teman akan menata dan menyajikan makanan yang sudah kalian bawa dari rumah. Disini poin penilaiannya adalah kerjasama antar kelompok. Jadi tidak boleh nih hanya satu orang saja yang menyiapkan. Semuanya harus terlibat. Semuanya harus terlibat ya. Nanti ketika makanannya sudah siap, nanti teman-teman akan mempresentasikan. Sudah disiapkan? Temannya yang akan presentasi siapa? Sudah. Sudah dipilih ya. Oke. Durasi untuk menatanya adalah berapa menit misi, nak? Durasinya adalah sekitar kurang lebih 15 menit ya. Cukup 15 menit? 6 menit. Cukup ya 15 menit ya. Oke. Yang ada piring segala macam harus hati? Hati. 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 Oke. Sekarang sebelum kita mulai, mari sama-sama lafakan basmala. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahim. 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 berdemidangkan hiji materi pondok di Jawa Barat. Jawa Barat atau dikenal dengan Tatar Sunda adalah sebuah provinsi yang berada di Indonesia. Ibu kota provinsi ini berada di kota Bandung. Pada tahun 2023, penduduk provinsi Jawa Barat berjumlah 49 juta jiwa dengan kepadatan 1.379 juta per kilometernya. Gubernur dari Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil atau biasa dipanggil dengan Kang Emil. Bahasa daerah provinsi Jawa Barat adalah Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat adalah imah badak he'ai yang berarti badak menguap. Dan masih banyak lagi rumah adat yang berada di provinsi Jawa Barat. Pakaian adat dari Jawa Barat yaitu beskap dan kebaya. Nah ini kita sedang memakai pakaian dari Jawa Barat yaitu kebaya. Nah ini ada contoh gambar dari pakaian adat dari Jawa Barat yaitu beskap dan kebaya. Rumah adat Jawa Barat ada capit gunting, rumah kesepuhan, dan imah badak he'ai. Ini adalah makanan khas Jawa Barat yang kami sedikan hari ini yaitu ada pepes ikan mas, tahu dan tempe, ikan asin, dan sayur asam, sambal terasi, asin dan bogor, lelapan, dan siomai. Nah kalian tahu gak nih cara langkah-langkah pembuatan untuk pepes ikan mas dan sayur asam? Kalau tidak tahu, mari kita simak. Nah cara pembuatan pepes ikan mas itu pertama-tama buang sisi ikannya terlebih dahulu, lalu belah perut, tapi jangan sampai terputus, dan kunci sampai bersih. Setelah itu lumuri dengan air jeruk dan garam, lalu dimarinasi. Saat dimarinasi, tumis bumbu halus yaitu ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, garam, dan gula, lalu dimasukkan ikannya. Setelah itu tata ikan menggunakan daun pisang, lalu bungkus dengan rapi. Menggunakan tusuk gigi atau yang lainnya juga bisa. Setelah itu dipresto selama satu jam, lalu pepes ikan masih disajikan. Selanjutnya langkah pembuatan sayur asam. Pertama rebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan melinjo, jagung, dan papaya mentah. Setelah sayur cukup empuk, masukkan bumbu halus, seperti air asam, daun salam, danun kuas. Masukkan kacang panjang, masak hingga layu. Tunggu hingga matang, lalu sayur asam siap disajikan. Sekian, terima kasih presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan siang saya Daina, kami dari kelompok Jawa Barat. Menjediakan makanan, contohnya ini ada ikan asin, pedak, ada pepes ikan mas, lalapan, somai, dan tahu tempe. Dan ini juga ada sayur asam Oke teman-teman kita makan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya perkenalan kami Safa dan Sasha Kami bakal mempresentasiin tentang makanan khas dari daerah DKI Jakarta Sejarah Singkat DKI Jakarta Sejarah Jakarta bermula dari kawasan pelabuhan Sunda Kelapa yang sibuk Pada 22 Juni 1527 Pangeran Fatahila datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta Salah satu keunikan Jakarta adalah baju adatnya yang menggunakan warna-warna cerah seperti ini Menu yang akan kami sajikan adalah Makanan nasi uduk, ayam goreng, telur balado, semur tahu, tempe orek, bihun gorek, sambal, kerupuk, semur jengkol Minumannya adalah bir peletak Kue-kuenya adalah roti buaya, kue pepe, kue cucur, dodol getawi, dan kue satu Langkah pembuatan nasi uduk Bahan utamanya adalah nasi Ini langkah-langkahnya Lanjutnya langkah pembuatan ayam goreng kuning Bumbunya itu Dan bahan-bahannya ayam goreng Itu cara pembuatannya Cara pembuatan telur balado Bahan utamanya telur, telur rebus, cabai, dan bumbu lainnya Ini cara pembuatannya Pembuatan semur tahu Bahan-bahannya tahu, semur Sumis bumbu halus, dan bawang merah sampai harum Tambahkan air secukupnya Masukkan kayu manis dan masak hingga mendidih Kecilkan api Kecilkan api Dan masukkan telur dan tahu Tambahkan bango kecap manis dan sisa bumbu Aduk dan semur tahu siap sajikan Selanjutnya tempe orek Bahannya tempe Manuskan wajan dan minyak Manuskan wajan dan minyak Tumis bawang putih hingga harum Tambahkan lengkuas dan daun salam Kemudian tumis sebentar Masukkan tempe, rohiko, kaldu ayam, cacil bangau, manis, pedas gurih, gula, garam, dan air Aduk hingga merata Masak hingga bumbu merasap dan air mengering Kemudian angkat Sajikan segera bersama nasi putih dan lauk pauk lainnya Selanjutnya bihun goreng Manuskan minyak dalam wajan di atas api sedang Tumis bumbu halus dan bawang bombay hingga harum Masukkan jamur, baso sapi, baso ikan, dan sawi Aduk rata Masukkan telur Masak orang arik Masukkan bihun, bango kecap manis, saus tiram, garam, dan merica Aduk hingga rata Lalu angkat Sajikan hangat itu manis sambal dan acar mentimun Selanjutnya sambal Rebus sebentar semua bahan Angkat, tiriskan, dan tiriskan Kemudian ulok kasar Selanjutnya sambal goreng yang sudah diulok tadi Dan tambahkan garam dan kaldu bubuk Angkat Dan sajikan dengan nasi untuk petau Selanjutnya Bersbetok Geprek jahe, biji bala, lada, kapulaga, dan serai Digeprek sambil pecah atau hancur Masukkan ke panci yang sudah diberisikan air dan panaskan Menggunakan api sedang Setelah itu memasukkan daun pandan Daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis Masukkan sedikit demi sedikit gulanya Sambil diaduk Masukkan kayu secang sebagai pewarna Semakin banyak kayu secang Maka akan semakin pekat warna melek kecoklatannya Yang kelima Masak sampai air mendidih Sajikan biar belotok dalam kondisi hangat Selanjutnya Langkah roti buaya Siapkan wadah ukuran besar Masukkan ragi dan air Larutkan, tambahkan telur, dan aduk rata Selanjutnya Masukkan tepung terigu, gula, dan margarin Aduk rata Lalu bulur ini hingga kalis dan halus Setelah kalis Bulatkan adonan Kemudian tutupi dengan kain atau plastik wrap Diamkan adonan selama 1 jam hingga mengembang Bagi adonan menjadi 5 bagian Satu bagian untuk adonan untuk badan Dan kepala buaya Dan empat lainnya untuk kaki buaya Bentuk adonan utama menjadi bentuk tabung Memanjang lalu pipikan dengan rolling pin Isi dengan masa coklat di sepanjang adonan Lipat adonan lalu gulung kembali menjadi bentuk tabung atau silinder Lakukan hal yang sama terhadap adonan untuk kaki buaya Satukan semua bagian adonan Bentuk seluruh bagian badan buaya Mulai dari kepala hingga ekor menggunakan tangan Untuk membuat sisik buaya Bentuk menggunakan ujung bunting Lakukan secara menyeluruh Setelah selesai dibentuk Diamkan adonan selama 15 menit Kemudian olesi menggunakan campuran kuning telur dan air Panggang roti dalam oven pada suhu 150 derajat celcius Selama 10 hingga 15 menit Setelah matang Angkat dan sajikan Selanjutnya Kue pepe Siapkan wadah ukuran besar Masukkan ragi dan air Larutkan tambahkan telur dan aduk rata Selanjutnya Masukkan tepung terigu, gula, dan margarin Aduk rata lalu uluni hingga kalis dan halus Setelah kalis Bulatkan adonan Kemudian tutupi dengan kain atau plastik wrap Diamkan adonan selama 1 jam hingga mengembang Bagi adonan menjadi 5 bagian Satu bagian bentuk Bentuk adonan utama menjadi pencet tabung memanjang lalu pipikan Satukan semua bagian adonan Setelah selesai dibentuk Diamkan adonan selama 15 menit Kemudian olesi menggunakan campuran kuning telur dan air Panggang, roti, dan oven pada suur 950 derajat celcius Selama 10 hingga 15 menit Selanjutnya Kue cucur Gula merah Gula pasir Air Vanili Dan panan Dimasak hingga mendidih Tepung beras dan terigu diaduk jadi satu Setelah air gula mendidih Masukkan ke tepung sambil diaduk hingga rata Dengan menggunakan sendok sayur Aduk terus sampai ada gelembung Diamkan selama kurang lebih 2 jam Goreng menggunakan minyak Dan dengan api Sedang sambil disiram dengan minyak Supaya keluar lintik-lintiknya Angkat sebentar dan balik posisinya Hingga patah Selanjutnya Dudu Butawi Dudu Butawi Masak gula pasir, gula merah, santan, dan daun pandan Aduk terus supaya santan tidak pecah Tunggu sampai mendidih Atau bisa pastikan gula lalu saring Masukkan tepung beras Dan tetap aduk secara merata Dengan api kecil Pastikan masak sampai dengan matang Mengental dan tidak lengket pada wajan Umumnya proses sampai dengan lebih dari 5 jam Setelah selesai Masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan Tunggu sampai dingin Dan bisa langsung potong dan disajikan Selanjutnya kue satu Kupas dan cuci bersih 500 gram kacang hijau Yang digunakan sebagai bahan dasar kue satu Lalu sangrai berwarna kecoklatan dan kering Haluskan kacang hijau yang telah disangrai Menggunakan blender Selanjutnya saring atau ayak Untuk mendapatkan tepuk kacang hijau yang halus Letakkan dalam wadah besar Siapkan 175 gram gula halus Jika tekstur gula pasirnya masih kasar Anda bisa menghaluskan menggunakan blender Campurkan tepung kacang hijau dengan gula pasir Vanili dan susu bubuk Aduk semua bahan hingga tercampur rata Ambil sebagian adonan kue satu Dan tambahkan 4 sendok air Pastikan adonan tidak terlalu lembek Siapkan cetakan tanpa diolesin apapun Dan isi dengan keadonan kue satu Pindahkan ke loyang dan lakukan dengan hati-hati Panggang dengan oven listrik selama kurang lebih 10 menit Pada suhu 145 derajat Anda juga bisa menggunakan oven kompor Angkat dan dinginkan kue satu Kue satu pun siap disajikan Semur jengkol 1. Haluskan 5 butir kemiri 8 butir bawang merah 3 siung bawang putih Dan 6 buah cabai besar Kupas kulit jengkol dan cuci bersih Kemudian rebus dengan air secukupnya Bersama 8 lembar daun jambu selama 60 menit Buang daun jambu dan air Rebusan pertama Ganti dengan air dan 8 lembar daun jambu yang baru Lalu rebus kembali selama 60 menit Hingga jengkol menjadi empuk Angkat dan tiriskan jengkol Kemudian geprek Namun tidak usah terlalu kuat Hanya agar bumbu dapat meresap sempurna Panaskan sedikit minyak dalam wajan Lalu tumis bumbu halus Dan daun jeruk Daun salam Cengkeh Lengkuas Dan serai hingga harum Masukkan air dan jengkolnya Serta aduk rata Setelah mendidih Beri garam Pala Ladu Kaldu bubuk Dan kecap manis Aduk rata Masak hingga kuah mengental Dan agak sulut Jangan lupa aduk sesekali Agar matang merata Angkat dari wajan Kemudian semur jengkol Sudah siap disajikan Sekian Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduk rata Alhamdulillah 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 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.